Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Fiksipik. Di vlogging saya kali ini, saya ingin memberikan tentang informasi untuk kepanjangan SIM ya. Di tahun 2021, di tengah-tengah masa pandemi ini. Saya sedang berjalanan menuju ke outlet SIM di salah satu kota Bandung, yaitu Koko Square ya. Mungkin bisa bermanfaat dan bagus untuk teman-teman dari kota Bandung juga. Kalau di Koko Square ada outlet perpanjangan SIM dan tahun kemarin saya kesana untuk perpanjangan SIM C ya. Dan prosesnya cukup cepat dan tempatnya nyaman, luas. Jadi sekarang saya kesana lagi untuk perpanjangan SIM A ya. Mudah-mudahan prosesnya sama, cepat seperti tahun kemarin. Mungkin untuk biaya nanti ada informasinya yang saya berikan. Model SIM-nya seperti apa, prosedurnya seperti apa. Apa saja yang harus disiapkan ya. Jadi untuk teman-teman nanti bisa simak terus. Yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe dulu. Supaya channel ini terus berkembang. Like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Nah, teman-teman sekarang masih perjalanan tinggal 4 menitan lagi. Sampai, sambil kita ngobrol dulu, di jam Koko cukup padat ya. Kalau jam bekerja, jam berangkat kerja dan hari kerja itu sangat macet untuk perangkat sepanjang Koko ini. Apalagi di, yang mau ke Sekolah Hatta, yang lagi pembangunan jembatan, itu sangat-sangat padat. Nah, ini udah jadul ya, SIM-nya. Udah 5 tahun, gak kerasa, udah 5 tahun. Jadi, bakal waktu memang cepat. Malesnya itu karena, bukan tidak mau, tapi kadang selama 5 tahun itu, saya juga pernah sekalipun di hilang sama polisi gitu. Paling kalau motor, ada operasi. Kalau mobil, jarang ya, jarang. Saya belum pernah selama punya SIM, di hilang sama polisi gitu. Di stok atau melanggar itu belum pernah. Alhamdulillah. Jadi, kadang-kadang suka mikir untuk apa gitu. Harusnya seumur hidup aja, kayak KTP. Bisa meringankan masyarakat, ya. Kita lagi masuk ke kopos klayar. Tinggal beberapa ratus meter. Nah, ini jadi tempatnya ya. Harus pakai masker dulu. Oke, sekarang kita akan melalui prosedurnya. Jadi, mudah-mudahan bisa kerekam nanti ya. Simak terus, guys. Nah, guys, bisa kita lihat antriannya sudah sangat menumpuk ya. Saya berada tepat beberapa langkah. Sedikit lagi masuk ke gedung, ke atrium. Jadi, dari pagi pasti sudah banyak yang berdatangan dari berbagai daerah di kota Bandung ya. Nah, untuk pesaratannya, teman-teman boleh simak baik-baik. Yang pertama itu, fotokopi KTP dan fotokopi SIM lama. dan SIM lamanya. Jadi, teman-teman harus bawa itu ya. Ketiga hal itu. Lalu, tambah juga maps. Bisa beli di tempat fotokopi ada di sini ya. Nah, ini saya tadi sudah masukin fotokopi KTP. langsung dipanggil untuk berfoto. Sebelum fotoin. Nah, ini sekarang sebelum foto ya. Sebelum foto, nanti ditanya dulu pekerjaannya apa. Lalu, nanti dimasukin sidik jari kita ke 10 jari kita ya semuanya. Selamat menikmati. Setelah selesai, baru sekarang saya akan dipotong. Nah, foto sudah selesai tinggal nunggu jadi SIM-nya sedang diproses. Jadi, kurang lebih seperti itu ya prosesnya ya. Nanti dipanggil untuk kedua kalinya untuk mengambil SIM, lalu beres. Alhamdulillah, pembuatan SIM sudah beres. Dan ini hasilnya. Bisa teman-teman perhatikan SIM A ya. Harganya itu lumayan ya. Rp200.000-an untuk SIM A. Kalau motor itu Rp185.000. Ada juga sih beberapa calo ya di dalam yang ngemarin biar lebih cepat. Namun harganya ada yang jauh, ada yang sedikit. Bisa itu, bisa nanti dia yang ngurusin, yang masukin berkasnya langsung. Jadi, langsung dipoto. Ya, mungkin bisa berbeda sekitaran 30 menit lah dengan yang normal ya. Yang nggak pakai calo. Itu mah tergantung kalian ya. Mau pilih yang mana. Intinya, pelayanannya cukup ramah dan nyaman juga tempatnya ya. Terutama, tadi udah teman-teman lihat. Cukup luas dan nggak panas. Jadi, kita bisa nunggu di sana secara santai. Dan prosedurnya tetap sama seperti tahun kemarin. Yaitu, fotokopi KTP dan fotokopi SIM lama harus langsung ada. Nanti, fotokopi KTP-nya ditancapkan ke paku. Nanti, diambil. Nanti, dipanggil. Masukin berkas yang SIM lama dan fotokopinya. Lalu, dipoto. Lalu, bayar. Nunggu lagi. Nunggu hasil ininya jadi. Kemudian jadi, langsung dipanggil dan beres. Bukanya itu sekitaran pagi-pagi. Jam kerja sama seperti biasanya. Dan, durasinya itu sekitaran 1 jam lebih. 1 jam 30 menit. Kalau misalnya agak penuh. Kalau misalnya kosong bisa lebih cepat. Sekitaran 1 jam. Kalau udah penuh banget, mungkin agak siangan bisa sampai 2 jam. Jadi, mungkin itu saja vlog dari saya kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memberikan informasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman kalian. Salam otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Terima kasih.